Dua minggu jelang pencoblosan pergerakan politik kian dinamis yang terbaru kemarin untuk kali kedua. Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto makan bareng. Saat ditanya wartawan, Jokowi belak-belakan sudah diminta bolak-balik ikut berkampanye oleh sang putra. Iya saya sudah diajak bola balik, memang saya sudah diajak bola balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja sudah rame. Sementara di jagad media sosial, kini ramai gerakan salam pat jari yang dipelopori aktivis John Muhammad yang diunggah di akun Instagramnya. Gerakan salam pat jari ini di respon Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut ini jadi bukti masyarakat menginginkan perubahan. Ya sebenarnya ini kan pesan bahwa kita mau perubahan dan apa yang sekarang terjadi itu 02 kelihatannya diasosiasikan dengan keberlanjutan. Sementara publik menginginkan perubahan, jadi itu secara implisit kalau kami menginterpretasikan secara implisit menginginkan ada perubahan. Nah kami tegas mengatakan bahwa ini adalah gerakan perubahan. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang ikut dalam rombongan perubahan, mungkin bergeraknya pelan-pelan. Sementara saat ditanya soal peluang bergabungnya Paslo 01 dan 03 di putaran kedua, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebut tak mau tergesa-gesa. Enggak, bukan 01 sama 03. Oh gitu. Empat jari. Itu kalau tambah dua jadi enam jari ya. Belum saya. Belumlah, kita tunggu dulu. Kan pemilunya masih 14 Februari, gitu kan. 14 Februari kita tunggu, baru setelah itu kita akan bicara. Enggak, kita enggak tergesa-gesa. Bahwa ada semangat-semangat dari masyarakat, itulah demokrasi, itulah ekspresi. Maka seorang yang yakin, siapapun kekuatan di sini tidak akan bisa menghambat apa yang dimaui oleh rakyat. Lain halnya dengan kubu Prabowo Gibran, yang tak mau ambil pusing soal gelakan salam empat jari. Salam empat jari dalam konteks demokrasi tentu boleh-boleh saja siapapun menyampaikan sikap dan pendapatnya demikian. Ini adalah negara demokrasi. Tapi, kalau saya lihat di akar rumput, di grace route, ya. Yang dipahami masyarakat bahwa pemilu itu adalah bagaimana menyampaikan gagasan, visi dan misi, serta kelebihan program masing-masing. Pada akhirnya kan, semua kembali ke masyarakat yang akan memberikan penilaian. Bahwa kami, Paslon 2, Prabowo Gibran, memilih untuk fokus, memenangkan hati rakyat, menunjukkan kepada rakyat bahwa kami adalah Paslon yang bisa mengayomi mereka semua. Lalu, mana yang lebih efektif mendulang suara Paslon melalui peran Jokowi atau Jokowi-Ivek, ataukah gerakan masyarakat salam empat jari? Tentu jawabannya ada di 14 Februari nanti. Tim Liputan, Kompas TV Lalu, manakah yang punya pengaruh lebih besar atau signifikan untuk bisa mendongkrak suara di Pilpres? Apakah Jokowi-Ivek yang terlihat gamblang atau gerakan salam empat jari? Kita akan bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Langsung saya ke pertanyaan pertama saja, Mas Adi. Salam empat jari ini Anda melihatnya betul gerakan dari publik atau sebenarnya ini jadi salah satu strategi Paslon untuk bisa mendongkrak suara di Pilpres nanti? Ya, saya kira dua hal. Pertama, gerakan salam empat jari ini sebagai bentuk untuk menciptakan momentum politik, yaitu momentum politik sebagai upaya untuk mengirimkan pesan bahwa Paslon nomor dua, Prabowo dan Gibran itu ingin dijadikan sebagai common enemy. Musuh bersama dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Kalau kita lacak satu persatu, misalnya gerakan salam empat jari ini kan muncul di media sosial, terutama yang muncul dari kalangan pendukung Amin dan pendukung Ganjar dan Mahfud. Jadi itu pesan politiknya. Yang kedua, kalau kita menghitung rata-rata, gerakan salam empat jari ini kan semacam memberikan pesan politik juga bahwa kalau Pilpres terjadi dua putaran, maka nomor satu dan nomor tiga sangat mungkin akan terjalin komunikasi dan bahkan koalisi untuk menghadapi Paslon nomor dua. Itu dengan asumsi Pilpres terjadi dua putaran. Tapi kalau Pilpres satu putaran, maka gerakan salam empat jari ini wassalam, tidak akan menemukan relevansinya. Saya kira dua hal ini yang paling mungkin bisa kita jelaskan kepada publik, kenapa salam empat jari ini sebagai upaya untuk memutus komunikasi dan bahkan memunculkan semangat untuk mengalahkan kekuatan politik Paslon nomor dua yang terutama memang disokong secara penuh misalnya oleh Jokowi dalam hal ini. Yang ketiga, kalau mau kita tambahkan tentu ini sebagai sebuah gerakan-gerakan politik yang muncul dari pendukung 01 dan 03 ya. Dan kalau mau jujur juga kita bisa cek ternyata ini masih sebatas pembicaraan di media sosial. Belum ada misalnya pembicaraan-pembicaraan di level elit nomor satu dan nomor urut tiga untuk bicara tentang kita reka. Betul, karena pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata karena ada kesan bahwa kalau Pilpres terjadi dua putaran, nomor satu atau nomor tiga yang akan gugur sementara nomor dua itu akan lolos di putaran pertama. Ini jangan menimbulkan kesan bahwa salam empat jari itu ya lempar handuk sebelum pertandingan selesai. Makanya gerakan-gerakan politiknya memang harus dibangun, harus simutan. Mas Adi, mana yang lebih diuntungkan dengan lewat salam empat jari ini? Berpengaruhkah ke elektoral 01 dan 03? Kan sebenarnya ini satu gerakan politik yang mencoba untuk mengalahkan dominasi kekuatan politik paslo nomor dua. Dimana misalnya di survei-survei memang Kubu Prabowo dan Gibran itu kan kuat secara signifikan. Baik dalam simulasi satu pasangan ataupun dua pasangan. Oleh karena itu, gerakan salam empat jari itu tadi ini ingin menegaskan ada gerakan politik yang mencoba untuk mengalahkan mereka. Baik dalam putaran pertama ataupun putaran kedua. Itulah yang saya sebut sebagai upaya untuk menciptakan momentum politik Dimana ada common enemy yang seakan-akan ingin mereka bangun oleh Kubu Paslon 3 dan nomor 1 ya. Kalau pertanyaannya adalah kira-kira mana yang efektif? Yang efektif adalah kerja-kerja politik yang nyata mendatangi masyarakat, meyakinkan masyarakat ketimbang membangun narasi politik di media sosial. Kalau mau jujur sebenarnya gerakan politik salam empat jari ini kan belum netes ke bawah, belum menyerap kepada lafisian masyarakat. Ini hanya menjadi pembicaraan di media sosial, menjadi pembicaraan di kelompok-kelompok yang selama ini, menjadi pegiat demokrasi dan terutama di kalangan elit. Kalau mau gerakan ini ingin membesar tentu harus diterjemahkan sebagai sebuah gerakan politik yang... Nah itu pertanyaan saya selanjutnya, Mas Adi, apakah waktunya cukup-cukup efektif? Ini tinggal dua minggu lagi jalan pencoblosan? Kalau pendukung nomor 1 dan nomor 3 ini kompak untuk mensosialisasikan gerakan politik asal bukan nomor 2, gerakan politik salam empat jari saya kira efektif. Cuman kan pertanyaannya adalah apakah sesolid yang kita bayangkan gerakan empat jari itu? Sejauh ini belum ada gerakan-gerakan yang signifikan, yang tampak di permukaan, gerakan-gerakan di permukaan, yang kemudian ada agresivitas di mana untuk mempromosikan gerakan empat jari itu. Seperti misalnya tagar dulu yang sempat digaungkan misalnya 2009 ganti presiden, kalau itu nyata gerakan politiknya, kampanye di berbagai tempat misalnya dimunculkan, 2019 ganti presiden dengan tagar-tagarnya yang cukup kuat. Gerakan salam empat jari per hari ini belum ada gerakan-gerakan politik di lapangan yang nyata, belum ada billboard, belum ada baliho, belum ada kaos, dan belum ada imbauan-imbauan yang secara implementatif sebenarnya bisa diukur, bahwa gerakan ini diterjemahkan pada level grassroot dan diterjemahkan kepada para pemilik. Ini hanya sebatas gerakan di media sosial yang mencoba untuk memberikan tandingan derasi atas dominasi kekuatan politik kubunya Prabowo dan Kebran. Mas Adi, satu pertanyaan terakhir saya, satu pertanyaan terakhir. Tadi kan Anda menyinggung soal kerja politik ya, itu yang paling berdampak sebenarnya untuk para pemilih. Kalau kita lihat endorsement dari Jokowi, Jokowi's effect versus dengan salam empat jari, mana yang lebih kuat menurut Anda? Singkat saja Mas Adi. Sejauh ini memang Jokowi's effect makin cukup dominan, oleh karena itu pertemuan-pertemuan yang ditunjukkan oleh Jokowi dengan Prabowo Subianto di berbagai tempat, bahkan terakhir pertemuan makan bakso bersama, itu efektif sebenarnya untuk menerjemahkan bagaimana pihak-pihak yang selama ini puas dengan kinerja Jokowi, tapi belum menentukan pilihan politiknya, itu diharapkan memberikan dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Dan pada setting bersamaan, gerakan politik salam empat jari ini kan belum nyerap ke bawah, belum tercium oleh lapisan masyarakat sejarah umum. Oleh karena itu, kalau mau menandingi Jokowi effect, maka gerakan salam empat jari, ini harus dilakukan secara maksif, kampanye ke bawah, menyatukan kekuatan politik paslon nomor 1 dan nomor 2, terutama mesin-mesin politiknya. Karena gerakan politik semacam ini nggak bisa. Tidak hanya di media sosial, tapi kerja-kerja nyata, seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi lewat kunjungan kerjanya, agenda-agenda kerjanya di sejumlah lokasi yang kemudian jadi Jokowi effect. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini, memberikan analis sore hari ini Direktur Parameter Politik Indonesia di Prahidnosnya selalu, Mas Adi. Terima kasih.